Sebuah mobil menabrak gerobak penjual Kupatahu di Jalan Bojong Kacor, Kelurahan Cibenying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada hari Minggu 19 Mei 2024 kemarin. Video detik-detik tabrakan itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kapol Sek Cimenyan, Kompol Nanang Heru mengatakan kendaraan Honda Brio Nopolde 1593 ALC tersebut dikendarai Edward Afrijal. Saat itu mobil melaju di Jalan Raya Bojong Kacor. Namun pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak gerobak penjual Kupatahu milik Cecep Nurdiana hingga rusak. Tidak berhenti di situ, pengemudi mobil kemudian menabrak pagar rumah milik Wawan Suwardono hingga kendaraannya terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hanya saja korban Cecep menderita kerugian material Rp 9 juta, sementara korban Wawan menderita kerugian sebesar Rp 20 juta. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Galih Apria mengatakan pengendaraan mobil tersebut mengaku terburu-buru. Sopir mengejar waktu dan tidak melihat gerobak pedagang Kupatahu yang berada di pinggir jalan sehingga tersenggol bagian kiri mobil. Setelah menyenggol gerobak, pengemudi sempat ingin melarikan diri. Namun mobil malah menabrak pagar warga sehingga mobilnya terguling. Adapun orang tua dari pengemudi sudah menetangi pihak-pihak yang dirugikan. Mereka minta dimediasi dengan para korban yang dirugikan akibat ulahanaknya. Meski begitu, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi mobil tersebut. Demikian berita terkini terkait permintaan mediasi dari orang tua pengemudi mobil Brio yang tabrak gerobak Kupatahu dan pagar rumah di Bandung. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.